Intro Dalam lautan yang terbentang sedemikian luasnya Perdapat ribuan, bahkan jutaan jenis ikan Yang dapat kita ambil setiap saat secara cuman-cuman Berapapun kebutuhan ikan yang kita perlukan Lautan menyediakan semuanya Kapanpun kita mau mengambil ikan Lautan juga mempersilahkan dengan cendangan Ikan dan lautan adalah justasi Mengenai sumber kehidupan bagi umat manusia Yang telah disediakan alat secara cuman-cuman Bahwa yang namanya rejeki sebenarnya sudah ada Dan sudah tersedia di sekilin kita Bahwa untuk memanfaatkan itu Diperlukan kerja keras dan kerja cerdas Kerja keras menurut kamusnya Adalah suatu tindakan atau perbuatan Yang dilakukan dengan sekuat tenaga Terkadang menghabiskan waktu yang cukup lama Untuk bisa menggapai apa yang telah diinginkannya Para pekerja keras membutuhkan adanya semangat Atau motivasi yang tinggi Dan tenaga mereka untuk mencapai tujuan Yang ingin mereka raih Kerja keras tidak hanya kerja fisik Yang menguras tenaga Kerja keras juga berarti Menguras pikiran dan waktu Untuk mencapai tujuan yang diinginkan Kerja keras adalah usaha maksimal Untuk memenuhi keperluan hidup Yang disertai sikap optimis Kerja cerdas artinya Bisa memilih waktu dan alat yang tepat Untuk berindah Sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal Kerja cerdas adalah menggunakan Kekuatan kreativitas dalam bekerja Dengan kekuatan kreativitas Maka seseorang akan mampu menemukan Ide-ide yang cemerlang Baik ide-ide cara bekerja Maupun ide-ide tentang tujuan Para wisudawan Mulai saat ini Kalian semua harus bisa menangkap sumber kehidupan Di samudera yang luas Guna memenuhi kebutuhan hidup saudara Baik untuk memenuhi kehidupan diri sendiri Ataupun kehidupan keluarga saudara Menangkap sumber kehidupan di samudera yang luas Adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah Semuanya diperlukan kerja keras Kerja cerdas Belajar dan belajar terus Santo Vicentius dalam buku Jalan Vicentian Alaman 114 Menyampaikan Belajar hendaklah menjadi pekerjaan yang paling penting Bagi Anda Selain berusaha untuk semakin berkenan kepada Tuhan Dengan menjalankan keutamaan-keutamanya Setelah belajar di sini Saudara kami anggap sudah cukup kuat Dan cukup mampu Serta cukup memiliki kepercayaan Dan kejejasan Dengan bekal ilmu ketampilan yang diperlukan Untuk melakukan semua itu Karena itu pula Kami SMK Katolik Sinwis Rela melepas saudara SMK Katolik Sinwis adalah seorang Yang bernama sebenarnya Aloysius Bonsaga Jadi kalau dalam tradisi Katolik Itu adalah seorang yang menjadi kudus Dan yang menarik Kalau Anda membaca tentang riwayat hidup dari Aloysius Bonsaga Atau lalu dipendekkan dari Sinwis Ialah Aloysius Bonsaga Pada umur 17 Ia telah berhasil atau bisa membuat komitmen di dalam hidupnya Ketika usia 17 Dia berani menentukan Saya ingin menjadi visionaris Ia lalu berani meninggalkan keluarganya Dan pangsawan Dan kemudian dia Masuk ke seminari Menjadi seorang imam jesuit Dan bahkan kemudian Dia bekerja Di antara Orang-orang yang Sakit pes Sehingga Karena dia begitu total Maka akhirnya Dia terjangkit Penyakit itu Dan mati Usia yang muda Nah karena itu saya Berharap bahwa Anda sekalian Usia Dawan ini pada saat ini Dengan lulus ini Anda bukan hanya Lolos dari Belajar 3 tahun Tetapi Mendalanya Anda juga punya Komitmen dalam hidup kalian Kalau Anda lulus dari SMK Sinwis ini Maka Sebetulnya Anda tidak boleh bingung Karena jelas ini sekolah kejuruan Vocational School Bahwa Dengan Tahu Panggilan Hidup Maka 3 tahun Ini menjadi saat Untuk Membuat Komitmen Kemudian Ya dengan praktek Anda lalu juga dapat Melihat Oh memang pilihan Saya cocok Sehingga selesai disini Anda siap Memang untuk bekerja Kalau Memang ada yang mau Meneruskan kembali Untuk kuliah Tentu Ini juga menjadi Suatu komitmen Tersendiri Saya berharap Bahwa Anda sekalian Sebagai Juga lulusan Dari SMK Sinwis ini Lalu mewujudkan Komitmen Komitmen Yang sudah Kalian Alami Selama 3 tahun Disini Alumni dari SMK Sinwis Telah menunjukkan Prestasi Dan dedikasinya Dalam perkarya Di perusahaan kami Alumni dari SMK Sinwis Merupakan Karyawan yang kompeten Memiliki Semangat kerja Pantang menyerah Dan handal Dalam mempraktekan Ilmu yang diteroleh Selama sekolah Memiliki kerjasama Yang luar biasa Di dalam tim kerja Dan mampu Menciptakan Kreativitas Dan inovasi Inovasi baru Harapan kami Bagi seluruh Wisudawan Wisudawan SMK Sinwis Yang baru lulus Agar siap sedia Menghadapi Era modern Saat ini Yang tentunya Sangat kompetitif Tidak hanya Kemampuan Di bidang Akademis saja Namun Potensi Dan spirit Untuk mau Belajar Dan mau Berkembang Merupakan Kunci Sukses Anda Di dunia Bekerja saat ini Saya yakin Dan percaya Bahwa Lulusan dari SMK Sinwis Mampu Bersaing Dan menjadi Calon-calon Pemimpin Masa depan Yang berintegritas Berdedikasi Untuk kemajuan Bangsa Dan negara Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih